Selamat pagi, anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar BIPA ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini untuk pelajaran BIPA-nya, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang campuran ya. Kemarin kita sudah belajar zat murmi ya. Zat murmi kemarin bagi 2, yaitu unsur dan senyawa. Lalu kita lanjutkan. Hari ini adalah tentang campuran. Di mana campuran itu adalah kumpulan dari 2 zat atau lebih ya. Nah, anak bisa mengikutinya pada buku kalian pada halaman 112 ya. Nah, di situ dijelaskan, dicerulangi. Campuran adalah kumpulan dari 2 zat atau lebih ya. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tampak terlihat ya. Hampir sebagian besar materi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan suatu campuran. Contohnya, air gula ya. Merupakan campuran air dan gula. Air garam, campuran air dan garam ya. Kemudian kita juga bisa membedakan rasa air gula dan air garam itu seperti apa. Nah, di sini campuran dibedakan menjadi 2. Di pukul anak-anak jadi 2 ya. Tapi dari teacher ambil sumber lain. Di bukunya yang pertama adalah campuran heterogen. Kemudian campuran homogen. Teacher ambil dari sumber lain menggunakan buku yang lainnya. Ada namanya pantang dan emursi. Nah, satu-satu kita bahas. Di halaman 113 ya, campuran homogen itu ya, campuran yang komposisinya merata ya. Campuran homogen disebut juga dengan melarutan. Sudah kita belajar ini di pembelajaran tematik ya. Salah satu campuran homogen adalah garam yang dilakukan dalam air panas. Ketika garam kita masukkan di dalam gelas yang berisi air panas, kemudian kita aduk ya. Jadi rata, garamnya menjadi larut ya. Bagaimana sebab itu, campuran homogen disebut juga dengan larutan ya. Contoh lain ya, air dan gula. Air dicampur dengan gula, gulanya akan larut. Begitu pula dalam air dan alkohol, gulanya air dan gula juga ya. Nah, itu contoh homogen. Campuran homogen. Di sini, di sumber lain juga dijelaskan bahwa contoh homogen ya. Selain dari air gula, air dan alkohol, air dan gula, air dan gula, air dan gula. Ada juga kepaduan atau percampuran, paduan logam, contohnya kuningan ya. Kuningan itu paduan antara sen dan tembaga. Lalu ada perlu, paduan tembaga dan timah. Baja, karena itu paduan mesi dengan mahan. Kemudian ada lagi stainless steel ya. Paduan mesi, krom dan nikel. Misalnya kalian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sendok makan. Nah, itu contoh dari campuran homogen sentok makan yang kita gunakan sehari-hari ya. Selain itu, kalau benda berwujud gas, oksigen, kemudian nitrogen dan karbon dioksida, itu merupakan contoh campuran homogen juga ya. Nah, selanjutnya itu heterogen ya. Heterogen itu apa? Ticek, campuran heterogen, campuran yang komposisinya tidak merata. Apa kata lain, kata ticek kemarin? Ada endapan, ada ampasnya ya. Contohnya, di buku kalian itu kopi ya. Kopi dan air ya. Jika air dan kopi dicampurkan, kemudian diaduk ya. Lama-lama kopinya akan mengendap di bawahnya ya. Itu contoh campuran heterogen. Contoh lainnya, air kita campur dengan pasir. Kita aduk ya. Pasirnya akan turun ke bawah mengendap. Begitu juga dengan air ditambah dengan tepung. Kemudian susu dan serea. Lalu juga air ditampur dengan kopi dan teh. Dia akan mengendap di bagian bawahnya. Jadi, teacher ingatkan kembali kalau campuran heterogen dan homogen. Kalau homogen itu tidak ada endapan atau tampas. Kalau heterogen itu campuran yang ada antasnya. Ya, ada endapan di bawahnya. Itu perbedaan. Cara mudah membedakan campuran homogen dan heterogen. Dan yang terakhir adalah larutan dan emosi ya. Di mana campuran yang terbentuk dari cairan dengan cairan akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk campuran. Apabila kedua cairan ini bercampur sempurna, maka akan membentuk lantan. Tetapi jika kedua cairan ini tidak bercampur sempurna, maka akan terbentuk emulsi. Contoh emulsi, mentega, keju, susu, dan santan. Itu contoh dari emulsi. Teacher kira cukup sampai di sini saja untuk pembelajaran impanya. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung nanya teacher. Dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Selamat belajar. Selamat menikmati.